Halo Youtube, selamat datang kembali dengan channel ini kali ini saya akan menyuguhkan sebuah konten video dengan judul bagaimana cara untuk mengecek sebuah handphone yang kondisinya pekas, yang ingin Anda beli tapi Anda tidak akan mengeceknya dengan cara membongkar dan cara ini sangat jitu karena bisa menyeluruh untuk semua yang kita butuhkan itu ada untuk cara mengeceknya tanpa harus membongkar sebuah HP itu sendiri dan ini sangat perfect, tidak akan bisa dibohongi karena pengecekan ini sangat detail bagaimana caranya? pertama, ketika kalian sudah membeli handphonenya ketika sebelum kalian membeli handphonenya kalian coba untuk minta akses ke playstore untuk mendownload Pondokter Plus jadi kalian pinjam dulu kalian minta untuk dites dulu kalian install aplikasi ini Pondokter Plus setelah kalian install, coba kalian buka setelah kalian buka, kalian akan disuguhkan untuk tampilan awal seperti ini setelah kalian sudah disuguhkan dengan tampilan seperti ini kalian tinggal melakukan pengecekan di sebelah yang ada gambar garis 3 serta centang 2 ini pengecekannya ini sangat komplit bisa dilihat dari mulai multi touch, touch screen, display check, earphone, speaker mic, dan lain sebagainya sampai akselerometer, gear, network function, dan fungsi bluetooth, GPS, wifi, serta CPU, memorynya, vibratornya, inner hardware, proximity, complete, home button, seperti itu ya jacknya pun ada slip back buttonnya juga ada caranya bagaimana untuk mengeceknya kalian hanya tinggal melakukan pengecekan satu persatu seperti ini kalian klik seperti ini kalian klik set tinggal klik klik, 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 klik ini untuk touchnya nah jika dia kondisinya bagus akan muncul seperti tadi akan keluar nah tanda centang hijau seperti itu itu untuk multi touchnya untuk melakukan speaker and mic tinggal di klik saja low frequency dia akan mengecek semuanya apakah speakernya ini masih bagus dan masih bertahan sampai berapa bisa dilihat ada masalah dengan 8000hz bukan karena apa karena memang ini custom rom yang saya pakai bukan rom bawaan dan custom rom ini ada bug yang yang ada di dalamnya jadi untuk 8000hz ada gangguan dan saya tambahkan Dolby Atmos juga di handphone yang saya pakai makanya disini terdeteksi kalau ada gangguan di high frequency 8000hz untuk pengetesan selanjutnya untuk yang terakhir biar tidak terlalu lama saya akan lakukan satu pengetesan lagi untuk kamera ini biasanya yang paling penting tinggal di klik tombol play dia akan melakukan pengecekan sendiri nah seperti ini tinggal di klik set oke kita klik lagi itu kamera depannya untuk kamera belakangnya oke nah selesai sudah seperti itu jadi kalau sudah selesai dia akan dia akan memberikan tanda centang bahwasanya kamera yang apa yang sudah kita lakukan sudah di cek nah seperti itu ya nah seperti ini nah tandanya centang hijau bahwasanya kita sudah selesai untuk mengeceknya dan ini sudah berfungsi layak masih bagus seperti itu poin yang paling penting biasanya untuk memori di cek jadi kita tidak harus bongkar-bongkar handphonenya untuk bisa mengetahui apakah ini masih layak untuk kita beli atau tidak dan masih bagus atau tidak kita bisa cek melalui akses ini dan kalau pun ada permasalahan bisa langsung ditanyakan kepada si penjual jadi kita tidak akan merasa dibohongi lagi kalau memang ada yang bermasalah nah pokoknya tanda centang hijau ini adalah tandanya bahwasanya dia berfungsi dengan normal jika tidak ada centang hijaunya berarti dia tidak berfungsi dengan normal oke sekian dari saya semoga bisa membantu untuk anda yang sedang ingin membeli handphone terutama handphone yang bekas dan sekian dari saya terima kasih sudah mengunjungi channel ini selamat beraktifitas kembali terima kasih terima kasih